Intro Halo, saya Handokowik Nyawargo dari Maestro Consulting Kucing dan Communicating untuk anda semua dalam secara jum live. Sebuah program setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Jam setengah delapan sampai dengan jam delapan harusnya. Tapi karena banyak terlambat kita biasanya mulai dengan menyapa-nyapa dulu. Dan akan berakhir sekitar jam delapan tiga puluh. Malam hari ini adalah episode yang seratus tiga puluh lima. Episode yang seratus tiga puluh lima sejak disiarkan pertama tanggal 3 April 2020. Di episode seratus tiga puluh lima ini kita akan membahas bahwa materi yang namanya adalah service culture. Materinya adalah service culture. Dan tentu saja teman-teman semua, saya akan upayakan untuk memberikan contoh-contoh yang lebih mudah. Karena saya dapatkan materi ini dari sebuah artikel, dan jumlahnya tidak sedikit, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, kita akan masuk dengan mulai. Mana tadi? Ya, seracum 135. Service culture. Sudah muncul di tempat anda? Sudah, teman-teman semua? Ya, kita akan mulai. Seracum live, 1.35. Handoko Maestro, service culture. Rabu, 10 Februari 2021, jam 19.30 sampai 20.00. Tapi nanti kita akan berakhir di 20.30. Nah, teman-teman semua, sekali lagi, halo, saya Handoko Iki Wargo dari Maestro Consulting, Gojeng Communicating. Teman-teman semua, belum lama saya itu baca artikel. Tadi saya cerita bahwa setiap pagi saya selalu baca artikel atau buku atau apa aja dari jam 4 sampai dengan jam 7. Belum lama saya baca artikel, judulnya itu menarik. 24 elemen dari service culture. Jadi ada 24 elemen daripada service culture. Nah, kalau sudah ketemu angka-angka yang besar begini, yang saya ingat adalah Pak John Maxwell, orang yang selalu pengarang buku atau yang selalu jumlah poinnya itu banyak. 21, 17, 25, 19, gitu. Dan itu tidak mudah ya. Awalnya tidak mudah. Tapi, sama saya juga terbiasa dengan buku-buku Pak John Maxwell pada saat ngerangkannya cukup bagus, maka pada saat saya lihat 24 elemen of service culture. Mungkin buat orang yang nggak rajin baca, ini menjadi kesulitan. Tapi kita akan coba ya. Kita akan coba. Jadi waktu saya nyiapin pun juga ada kesulitan pasti, tetapi setiap kesulitan kalau kita cari jalannya, kita akan menemukan jalannya. Jadi 24 atau 24 elemen of service culture. Jadi ini dari artikel yang saya ambil dari situs simplicable.com yang terkait dengan service culture. Sebagai Anda yang ini di bisnis apapun juga, service menjadi penting sekali. Nah, kalau ada 24, kalau Anda bisa merasakan 24, 20-nya berbatas, syukur gitu ya. Tapi kalau nggak bisa diambil yang memang dibutuhkan. Tapi yang pasti kita tidak bisa mengabaikan kultur atau budaya melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan lihat apa yang dipaksud dengan service culture. Itu didefinisikan adalah apa? Service culture adalah seperangkat harapan, norma, dan prinsip yang memandu layanan pelanggan di sebuah perusahaan. Jadi Anda mau perusahaan apa saja, itu nggak ada yang akan bisa, meskipun Anda itu perusahaan yang terkait dengan produk, tapi di dalamnya pasti ada unsur layanan, apalagi perusahaan yang layanan. Jadi kan orang harus membedakannya adalah good and services gitu ya. Yang good pun juga tetap adalah unsur layanannya, yang services apalagi. Yang extreme yang services, ya apa namanya, misalnya katana perbankan dan sebagainya, itu services banget. Barangnya ada, tapi juga nggak kelihatan. Yang terlihatan lah justru layanannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara di resto, segala macam, ada layanannya, ada penanya gitu kan. Kalau kita bisa beli barang sesuatu, misalnya kamera, apa-apa, mungkin lebih banyak barangnya. Tapi tetap saja di sana adalah unsur layanannya. Mari kita akan coba lihat, apa saja sih elemen-elemen daripada service culture. Jadi siap-siap nih, karena jumlahnya banyak nih ya. Apa saja sih elemen-elemen daripada service culture, lihat ya. Kita lihat teman-teman semua. Ada 24 elemen daripada service culture. Wow, banyak banget. Coba kita lihat satu-satu ya. Dia bilang apa? Respect the customer intelligence. Bentar ya, saya pindahin gambar saya agar supaya nggak mengganggu. Karena ini penuh di situ. Ya, respect the customer intelligence. Respect the customer time. Jadi kalau kita melihat di atas, bicara soal respect, respect, respect. Ya, respect the customer wallet. Ya, dompetnya customer. Dan common courtesies. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Ya, yang di garis kedua. Ini enggak, ini 24 aja nih dijajarin ini sebetulnya. Profesionalism, ya, teamwork, values, relationship over efficiency. Ya, nanti ada cerita-ceritanya masing-masing. Diligence over rules, ya, tone at the top, ya, accepting responsibility, authenticity atau keaslian, ya, ketulusan di dalamnya, Personal service, charisma, complaints are opportunities, customer is always right, Ya, customers for life, front line decision making, front line information, dan terakhir adalah mystery. Coba bayangkan, ini banyak banget, ya. Jadi kalau kita melihat atas itu bicara soal respect, 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 ya. Terus kemudian, ya, enggak ada kategorinya sebetulnya. Awalnya saya pikir kalau yang terkait dengan respect customer intelligence itu ada kata yang begini ternyata, enggak. Baik, siap teman-teman semua? Kita akan coba bahas. Kita akan coba bahas, ya, 24 elemen of service culture, ya. Ada lagi, karena belum 24, nih, kan baru 4 kali 5, baru 20. Ada customer advocacy, ada learning from, aduh, tunggu, gitu, tupat. Ada storytelling, dan yang terakhir adalah unique, memorable, and epic, ya. Tadi ada learning from failure, ada belajar dari kesalahan. Dan unique, memorable, and epic, ya. Banyak, ya, banyak. Kita bahas satu-satu dalam waktu yang kira-kira 30 menit ke depan. Teman-teman semua, kita lihat respect the customer intelligence, ya. Ini lihatlah pelanggan dengan sikap positif dan mengagai kecerdasan mereka. Dalam layanan ini menjadi penting sekali, ya. Dalam layanan ini menjadi penting sekali, ya. Jadi, apa ya, misalnya, katakanlah, ya. Kalau kita melayani seseorang, ya, itu terus kemudian bisa jadi, kalau kita tuh naik-nanya, terus kemudian yang jawab itu mungkin agak tidak menyenangkan, ya. Terus ogah-ogahan atau sekenanya aja, gitu ya. Itu kita sebagai yang nanya itu merasa kalau kita tuh tidak dihormatin, ya. Betul, ya. Jadi, atau seakan-akan tuh yang melayani merasa, bahwa, oh, bego amat sih, gitu kan. Gitu-gitu, gitu aja nanya. Loh, kalau yang namanya customer nanya, mau nanya sampai detail, itu artinya dia tertarik. Kalau nggak tertarik, ngapain nanya secara detail? Gitu, ya. Tetapi, ya, kadang-kadang orang yang melayani ini suka berpikir, kenapa sih begitu? Kenapa sih sampai nanya detail banget? Gitu aja nggak ngerti, gitu kan. Ya, ini yang menarik. Nah, saya mungkin contohnya agak sedikit lain, ya. Contoh, jadi di sini diterangkan pernah berbagi informasi pelanggan yang sesuai dengan level dan kebutuhannya. Ada contoh yang lain. Misalnya dulu, zaman belum pandemi, tentu aja, saya senang sekali untuk pergi ke pameran properti. Atau pameran suatu elektronik atau apa-apa. Properti lah, katakanlah. Yang saya merasa dan pernah saya jadikan materi. Jadi, di pameran properti, kalau kita itu tertarik pada satu properti tertentu, terus kemudian kita tanya speknya, orang masih diuritnya masih jawab dengan baik. Tapi terus kemudian nanti kalau kita sudah mulai lihat harga dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian ada satu kalimat yang menurut saya itu mengganggu. Adalah, bisa KPR kok. Nah, ini itu mengganggunya kenapa? Pada saat kita lihat harga, ya. Itu kan bukan berarti kita itu terus kemudian nggak bisa beli, gitu kan ya. Nah, ini itu, apa ya, menggunakan kalimatnya mesti pas sehingga orang yang datang itu tidak terganggu. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang, ya tadi bentuk yang pertama adalah ngeraningnya sambil munkanya kesel, gitu ya. Karena kelihatannya ditanya terlalu detail, terus kemudian seakan-akan gitu aja nggak ngerti, gitu ya. Nah, ini mengganggu sekali dalam setiap pekerjaan kita atau kalau kita itu menjadi konsumernya, ya. Jadi, pada saat kita melayani, kita penting sekali untuk merespek atau menghormati intelijensia daripada si orang lain itu, ya. Karena gini, seorang yang mau bertanya, itu sebetulnya menghasilkan sebuah kesempatan. Maka melayani dengan penuh rasa hormat, itu akan membuat kesempatan tadi menjadi, dalam kaitannya ini, bisa menjadi penjualan. Terus kemudian, respect customer time. Hindari menghabiskan waktu pelanggan dengan apapun yang tidak menarik bagi mereka. Kadang, kalau kita bicara soal orang-orang yang melayani, itu orang melayani itu masih tidak tailor-made. Jadi, pada saat melayani, dia itu kayak robot yang mengulang. Jadi, kalau menerangin itu dari, kalau urutannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu ya, misalnya, atau 10, itu ya. Dia menurunkan dari awal A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sehingga orang belum sampai ke pokoknya, mungkin pokoknya di D, E, F, G, H, gitu ya. Dia sudah kehilangan waktu. Karena apa? Karena yang diajak ngomong. Karena yang diajak ngomong ini, tidak punya waktu segitu banyaknya. Dan sebetulnya, waktu dia yang cuma sedikit itu, habis hanya dikasih keterangan yang mungkin dia tidak butuhkan. Jadi, misalnya katakanlah, suatu hari saya ketemu, oke, perusahaan kami itu didirikan pada tahun segini di kota ini. Terus kemudian berkembang dari itu, terus kemudian berubah menjadi apa, menjadi apa. Sejarah perusahaan sih, ya boleh aja sih diterangkan gitu ya. Mau ada penghargaan, apa, dan sebagainya. Tapi berusaha untuk melihat bahwa orang itu punya keterpasangan waktu. Sehingga menjelaskan itu menjadi penting. Bagaimana cara melakukannya adalah apa? Kita bisa nanya, apakah buru-buru? Apakah punya banyak waktu? Terus kemudian kita bisa memperkirakan, syukur-syukur kalau kita sudah bisa meriset dulu, orang-orangnya itu adalah, dia sekirah keras berapa tahunnya ya. Nah, yang penting bikin dia menarik dulu dengan materi-materi yang memang wajib untuk diketahuin, nanti selebihnya itu bisa kalau dia bertanya, ya kalau dia bertanya, kita menjawab itu beda jauh sekali dengan kalau kita itu terus-terusan bicara. Dan kalau kita melihat, paling gampang adalah kalau kita ketemu orang yang melayani, dan kemudian dia melayani itu kayak mesin ngomong yang sama terus, berarti dia masih belum cukup matang. Karena yang cukup matang, dia akan lihat bahwa mana yang perlu dicampaikan dulu. Mana yang nanti nunggu kalau ditanya. Nah, ini juga begitu. Jadi bagaimana menghabiskan, diindari untuk bisa menghabiskan, untuk menghabiskan waktu pelanggan dengan apapun yang tidak menarik bagi mereka. Ya, mulai dengan apa yang mereka tertarik dulu. Mulai dengan apa yang mereka tertarik, kalau mereka sudah tertarik, nanti mereka akan nanya hal-hal yang sebetulnya tadi tidak menarik buat mereka. Ya, itu nomor dua. Ya, nomor tiga adalah respect the customer's wallet. Ya, memberikan nilai untuk uang, atau value for money, dan mencoba menghemat uang pelanggan dalam batal struktur harga Anda. Nah, kalau boleh cerita saya, cerita yang kesel jengkel adalah, apa ya, kalau misalnya katakanlah kita pergi ke restoran, ya, kita pergi ke restoran, terus kemudian kan kadang-kadang kita suka isem ya, atau mungkin restoran itu bukan restoran yang pertama kali kita datang. Ya, eh, bukan, bukan restoran yang sering kita datang. Ya, mungkin baru pertama kali kita datang. Maka apa yang dilakukan, ya, adalah kita pengen nanya, sebetulnya makanan yang paling enak di sini apa? Gitu ya. Nah, saya kasih tips yang menarik adalah apa? Ya, di sejumlah tempat, di sejumlah tempat kalau kita nanya misalnya, mas-mas atau mbak-mbak, makanan yang enak di sini apa? Gitu ya, misalnya. Ya, atau yang paling sering dipesan orang adalah apa? Ya, nah, di sejumlah tempat ada kecenderungan untuk mbak atau masnya tadi memberikan makanan yang paling mahal. Sama kalau minuman juga begitu. Jadi kecenderungan itu ada, terutama di tempat-tempat yang mereka itu, apa ya, dapat insentif dari pembelian konsumer gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, orang atau konsumennya merasa bahwa, oh, si masnya ini, si mbaknya ini enggak menghormatin ke dompet saya. Yang dia inginkan adalah dompet untuk dia doang. Nah, pada saat Anda tanya, terus kemudian Anda lihat harganya, terus kemudian nyambung tuh, misalnya kata Karna nih, pergi ke Chinese restaurant gitu kan. Oh, ini apa namanya, ikan kerapu tim gitu kan. Ya, tidak ditanya sama sekali. Pokoknya dia bilang paling enak ikan kerapu tim gitu ya. Ini, ini kita melihat, oh, ini paling mahal emang di sini gitu kan. Atau sirip yu misalnya. Ya, maka kita bisa merasakan bahwa, oh, kamu itu tidak melayani saya. Tapi kamu itu, dan tidak menghormatin dompet saya. Yang kamu hormatin adalah insentif kamu. Ya, dan ini, ini, ini menarik. Dan kalau orang itu, apa namanya, sudah menghasilkan seperti itu, sama seperti kalau saya merasakan seperti itu, saya akan cerita kepada teman-teman, aduh, kalau di situ tuh ya, jangan nanya nih sama, sama weathernya, nanti kita diarahin ke tempat yang, nah, kalau weathernya baik, saya tanya, Pak-papak suka yang goreng, atau suka yang rebus, atau suka yang ini gitu kan. Pak mau makan berat, atau makan yang ringan, ya, atau, atau yang memang benar-benar paling, paling asik di situ. Ya, saya pernah suatu, begitu suatu restoran yang bagus banget, di Thailand, di Bangkok, dan dia bilang bahwa, oh, di tempat kami itu, yang paling terkenal adalah, patainya. Padahal patai itu harganya murah sekali. Tapi dari saya beli patainya tadi, terus ada apa lagi, ya. Biasanya orang suka ini, atau ini, alternatifnya ini, ini. Jadi akhirnya malah saya pesen banyak, karena saya merasa, akhirnya juga saya keluarnya, enggak sedikit gitu kan. Karena saya merasa bahwa dia respect, dompet saya, ya. Bukan sekedar mencari komisi buat dia. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi contoh, daripada respect customer wallet. Terus kemudian yang pasti ini, saya juga enggak tahu kenapa yang mengarang ini, menaruh ini di belakang. Padahal kalau menurut saya ini, harusnya paling depan sendiri, yang disebut dengan common courtesy. Selalulah berlaku sopan setiap saat kepada pelanggan. Saya juga enggak tahu kenapa ini di nomor empat kan, padahal harusnya ini paling mendasar banget, paling depan sendiri. Misalnya ada apa? Menggunakan bahasa yang sopan, perilaku yang sesuai, dan memberikan yang perhatian. Nah, courtesy ini, ini penting. Karena, segampang-gampangnya, misalnya katakanlah menggunakan yang namanya magic words. Terima kasih. Salam ya. Salam. Terima kasih. Maaf. Terus kemudian. Nah, sejenis itu. Itu banyak sekarang yang semua enggak pakai. Ya. Misalnya katakan di resto, kita tiba-tiba berdatingin orang, sebenarnya orang cuman, diam aja di sebelah kita gitu. Itu merasa enggak enak ya. Kalau dia cuman di saat malam, saat malam bu, gitu ya. Nah, itu kan udah beda. Dan kemudian melakukannya dengan sopan. Berdirinya sopan. Ngomongnya sopan. Memberikan perhatian. Dan sebagainya. Ya. Nah, common courtesy ini, saya juga enggak bisa menemukan jawaban, kenapa di artikel ini menjadi nomor 4. Karena kalau menurut saya, common courtesy harusnya yang pertama. Professionalism. Sesuai dengan standar profesi Anda, termasuk kompetensi, etika, sikap, dan penampilan profesional. Ya. Nah, kalau terkait dengan ini, sebenarnya terkait dengan, misalnya ada apa? Ya. Kalau Anda itu, pakaian aja deh misalnya. Ya. Meskipun sekarang ini, kita hanya pakaian itu ya, bawahnya biasanya terana kolor, atau saya sering sarungan gitu kan. Tapi atasnya gimana pun juga, tetap rapi. Itu yang misalnya ya. Kompetensi kita, etikanya mesti seperti apa, dengan nyapa, sikap, penampilan, dan sebagainya. Ini menjadi penting sekali. Karena apa? Meskipun semua ujung-ujungnya isi, tetapi yang dilihat pertama adalah gugusnya. Oleh karena itu, penampilan profesional ini menjadi penting. Etika menjadi penting. Bagaimana ketemu dengan orang tertentu, itu harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh yang kita temuin. Kalau enggak ya kita siap-siap lebih. Nah ini profesionalisme. Saya punya cerita yang mungkin agak sedikit berbeda adalah apa, meeting dengan sebuah perusahaan. Kalau meetingnya itu dengan Zoom itu biasa banget gitu ya. Karena memang sekarang paling populer adalah Zoom. Dengan Webex oke, karena banyak perusahaan yang mempersyaratkan untuk menggunakan Webex. Dengan Google Meet oke juga, dengan MS Team oke juga. Jadi perusahaan ini itu mempersyaratkan bahwa oke akan meeting, tapi menggunakan BlueJean. Awalnya sejujurnya ngomong, saya itu sempat kaget juga. Maksudnya pakai BlueJean apa gitu. Saya pikir bercanda gitu kan. Ternyata mereka pakai aplikasi BlueJean yang, ya kan sekarang kalau aplikasi seperti ini kan banyak banget ya. Jadi BlueJean adalah salah satu aplikasi. Dan agar supaya saya profesional, saya enggak bilang bahwa oh kita tidak bisa gitu. Maka apa yang lakukan adalah kami pelajari betul-betul BlueJean sehingga presentasi tadi berjalan dengan baik. Nah ini adalah salah satu bentuk daripada profesionalisme. Coba bayangkan, kalau itu klien, calon klien, terus kemudian dia mempersyaratkan BlueJean, terus kemudian kita bilang, aduh kami enggak bisa. Maka sebetulnya sudah kalah set lah istilahnya. Itu yang kami lakukan. Jadi belajar. Belajar. Jadi saya mengesan dua Maestro Angels untuk mempelajari, terus kemudian setelah mempelajari, mereka mengajari saya dan kami berlatih. Setelah kami berlatih, saya bisa. Enggak ada masalah. Gitu kan. Ya. Itu yang harus dilakukan. Oke. Terus kemudian teamwork. Ini orang sepak lupa. Secara umum tidak mungkin memiliki budaya layanan yang positif tanpa budaya organisasi yang positif. Sebuah output layanan itu bukan output dari yang melayani langsung saja. Tetapi merupakan satu kesatuan daripada orang-orang yang secara bersama-sama menghasilkan yang di-outputkan tadi. Jadi yang di depan itu harus yang menghadapi, yang melayani langsung. Itu harus didukung oleh orang-orang di belakangnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau bilang bahwa, wah pelayanan kami, kami itu ngajarin pelayanan yang luar biasa. Tetapi teamworknya tidak dibentuk. Terutama adalah apa? Biasanya yang tidak berhubungan langsung. Itu suka merasa bahwa, bukan saya. Bukan customer saya. Padahal kalau kita bicara soal customers, itu ada dua macam. Adalah yang namanya external customers, yaitu kalau orang tadi harus melayani orang yang customers yang datang dari luar, dan yang namanya internal customers, yaitu orang di dalam perusahaan itu sendiri, di dalam organisasi sendiri. Kalau mereka melayani, misalnya kata jaringnya adalah, X adalah customers-nya, terus kemudian yang menghadapi adalah A, dan kemudian rantainya adalah A, B, C, dan D. Baik A yang menghadapi langsung external customers, maupun B yang menghadapi A sebagai internal customers, maupun C yang menghadapi B, dan D yang menghadapi C, itu semua harus mendeliver yang namanya quality service. Agar supaya A yang bertemu dengan X, itu kualitas layanannya bagus. Jadi tidak mungkin bisa terjadi yang namanya pelayanan bagus tanpa kerjasama yang bagus. Itu contoh yang paling nyata. Jadi karena Anda tidak saling menghormati, tidak respek Anda, kecil kemungkinan mereka akan menghormati pelanggan juga. Sehingga yang bagian depannya doang yang akhirnya jadi korban. Saya pernah menanganin sebuah perusahaan properti, yang menarik adalah apa? Ya, marketingnya bagus. Dilatih dengan cakep. Pengetahuan produknya bagus. Terus kemudian, masalahnya adalah apa? Bagian keuangannya hanya belin. Ya, ini menarik. Jadi orang itu sebel, tidak mau beli bukan karena marketingnya yang menghadapi customer, melayani customer di depan, tapi karena bagian keuangannya. Atau marketingnya bagus, bagian keuangannya bagus. Bagian pengembangannya, atau bagian proyeknya yang bermasalah. Misalnya, gitu kan, terlambatlah kerjaannya, quality controlnya kuranglah. Atau bisa saja nih, bagian marketingnya bagus, keuangannya bagus, proyeknya bagus, eh, after service-nya yang tidak bagus. Ya, misalnya kalau ada komplain, segala macam, dia janji, dia mendapatkan tepat waktu, dan sebagainya. Atau, ya, tadi bagian pemasarannya sudah bagus, bagian keuangannya bagus, bagian proyeknya bagus, after service-nya bagus, gitu kan. Eh, pengelolaan lingkungannya tidak bagus. Ya, akhirnya tidak tercapai, yang namanya kepuasan, dalam layanan itu. nah, nilai, nilai bersama menjadi bagian identitas Anda sebagai organisasi. Kalau kita bicara soal nilai, ini biasanya perusahaan itu punya yang namanya corporate values. Ya, corporate values itu merupakan penjabaran, atau merupakan pegangan, dari visi, jadi, kalau dia punya tujuan tertentu visi, ya, visi mimpinya perusahaan, maka biasanya didukung oleh nilai-nilai. Ya, kita ambil contoh, misalnya Indonesia, ya, tujuannya adalah masyarakat adil makmur. Itu kan, tujuannya gitu kan, kayak masyarakat adil makmur. Maka dia didukung oleh Pancasila. Gitu ya. Sama dengan ini. Jadi, Pancasila is values-nya. Ya, ada tujuannya. Jadi perusahaan ada tujuannya, dan kemudian values. Nah, values ini di banyak tempat, di banyak tempat, values ini sekedar hiasan dinding, sekedar pelengkap di website, ya, atau sekedar dipasang di mana warangkali gitu kan, tidak pernah terus kemudian disosialisasikan, tidak pernah dijabarkan secara details, biasanya dijabarkan secara details, itu namanya adalah key behaviors atau perilaku kunci terhadap masing-masing values-nya. Nah, tanpa upaya-upaya seperti itu, akan menjadi masalah yang besar. Ya, relationship over efficiency. Ya, kadang-kadang perusahaan bilang, efisiensi itu penting banget. Betul. Tetapi dalam layanan, kalau ketika efisiensi berhadapan dengan relationship, maka relationship harus yang menjadi utama. Ya, setiap proses yang melibatkan pelanggan, tidak didorong oleh se-efisiensi semata, tetapi oleh hubungan dengan pelanggan. Ini diceritakan di dalam artikel ini adalah, kalau misalnya, katakanlah, di dalam jasa hotel gitu ya, harusnya ini ya, kalau orang-orang ini, misalnya, rame, check-in. Ini ceritanya cerita, waktu zaman belum, belum pandemi soalnya. Ya, waktu orang rame, check-in misalnya, ya, di sebuah hotel, proses check-in, kan justru ngantri, gitu kan. Harusnya nih, begitu sudah selesai check-in, pelanggan itu, atau tamu itu, langsung ke kamar. Tetapi kan dalam kehidupan kita sehari, kita melihat kan, ya, bahwa, pada saat check-in, dia mungkin nunggu temannya, atau dia mungkin apa, sehingga akhirnya, lobby itu penuh dengan orang, padahal sebetulnya, dengan lobby penuh dengan orang, kan, apa namanya, nggak nyaman jadinya, karena rame banget, gitu ya. Nah, gini-gini ini, nggak bisa terus kemudian demi efisiensi, terus kemudian, ayo dong Pak, silahkan kalau mau naik-naik dulu, gitu kan. Memang itu efisiensi, tetapi itu akan mengganggu relationship, karena orang merasa diusir. Ya, orang merasa diusir. Nah, ini, ini, ini yang menarik. Ya, jadi, dalam proses check-in, yang mereka masih ngumpul di lobby, mungkin karena ketemu saudaranya, atau mungkin temannya, atau siapa yang dia kenal itu masih ngantri, gitu kan, dia tidak akan pergi, dia tunggu dulu di situ, itu sehingga akhirnya kerodin. Ya, tapi mau nggak mau, ya, relationship, terus di atas efisiensi. Nah, kemudian ada diligence of rules, merupakan tugas karyawan untuk turun tangan, dan bantu saat pelanggan menentukan sesuatu. Contohnya paling dalam berapa. Misalnya, katakanlah, ini balik lagi, tadi restoran, sekarang hotel, ini karena paling gampang nyari. Contoh itu ada restoran dan hotel. Ya, kalau misalnya katakanlah di sebuah hotel besar, ya, terus kemudian Anda ketemu, nggak tahu jalannya, dan ini, saya sering terjadi, nih, sebuah hotel, terus kemudian kita nggak tahu jalannya persis menuju kemana, gitu kan. Nah, terus ketemu dengan seorang petugas, ya, petugas mungkin yang pakai, masih, biasanya odotel yang pakai jas itu jabatannya lumayan tinggi, gitu kan. Terus kemudian ada namanya, gitu kan, memang dia petugas hotel. Terus kemudian kita minta tolong, Pak, kalau mau kemari, gimana ya, Pak, tempat mana ya, gitu kan. Sebetulnya dia bisa melakukan apa? Dia bisa melakukan apa? Oh, nanti ini, ini, ke situ, ke situ, belok sedikit, nanti, ini, nanti tinggal naik ke atas, gitu kan. Dia bisa melakukan itu. Tetapi, kalau dia sekedar melakukan itu, karena dia menerima sepuluh. Aku pangkatnya tinggi, masa aku nganterin. Itu kan jadi masalah. Kalau memang nggak ada petugas lain di sekitar situ, kalau dianya yang nganter, itu nilainya akan tinggi sekali. Jadi, diligence over rules. Jadi, rules-nya, itu mungkin bukan rules-nya dia untuk melakukan itu, tetapi, kalau dia ada di situ, seharusnya, atau sebaiknya, dia yang mengantar. Sehingga orang marah merasa, GM-nya lo, atau manajernya lo yang nganterin, gitu ya. Nah, tentu saja kalau ada petugas lain, dia bilang, misalnya, kata-kata ada, ada, ada orang di situ, Mas, Mas, tolong dong, ini dianterin ke sana ya. Itu juga nggak apa-apa. Tetapi, kalau sampai nggak ada orang lain, nggak bisa cuma dikasih petunjuk, atau bagian belakang, maaf ya, saya manajer, gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu akan mengganggu sekali tadi. Rasa dilayaninya akan terdiri. Nah, tone at the top. Ketika pemimpinan mengutamakan pelanggan dan perilaku, strategi, rencana, kebijakan, operasi, produk, dan layanan, ini memberikan contoh positif untuk layanan di setiap tingkatan perusahaan. Nah, tone at the top ini menjadi penting, karena begini. Mungkin kasusnya, saya nggak boleh ngomong nih, industri-nya apa, nanti orang langsung mengenali. Jadi, jadi gini, bosnya bilang bahwa, ke kami, bahwa, anak buahnya itu harus dididik, dilatih, agar semua memberikan layanan yang sangat bagus sekali. Ya, gitu terjadi. Tetapi, apa yang kami alami pada saat itu adalah, apa kami, yang alami saat itu adalah bahwa, bosnya sendiri, tidak sedikit pun juga, memberikan contoh, paling nggak terhadap kami, dalam melayani tadi. Kita mesti ngantri, nggak ada yang nyapa, maksudnya kita mesti nunggu lama, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ini, nggak ada itu. Nah, bagaimana, seorang pimpinan yang tidak bisa mengatur lingkungan di tempat dia memimpin, di area-nya dia, di environment-nya dia, itu bisa memaksa orang lain untuk melakukan. Karena di dalam seperti ini, ya, keteladanan itu menjadi penting sekali. kalau atasannya itu kasar kepada orang lain, maka sulit untuk kita minta anak buahnya atau frontliners-nya untuk halus kepada orang lain. ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Jadi, apa ya, di sisi petingginya atau at the top-nya itu, dia hanya tahu di kepala-nya dia bahwa harus begitu. Tapi dia sendiri tidak menjalani. Nah, tidak bisa menjalani seperti itu, akan menjadi masalah yang besar sekali. Dalam konteks yang lain, misalnya, katakanlah, suatu hari saya datang ke sebuah kota, karena klien saya ini minta kepada saya untuk, apa anak buah saya itu, kualitas layarnya buruk sekali, ini lah, itu lah, pokoknya semua keluarnya. Saya catat semua kan itu, waktu itu. Waktu datang, waktu datang, di jaringan perusahaannya dia, kalau datang itu biasanya pimpinan yang jemput di airport, dia tidak jemput di airport. Pada saat saya sudah sampai di kantornya dia, dia masih belum ada. Saya mesti nunggu lagi. Dan sebagainya. Yang menurut saya waktu itu adalah bahwa, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa menyuruh orang lain untuk melakukan, kalau kamu sendiri tidak melakukan. Dan kalau kita ingin organisasi kita melakukan sesuatu, jangan mulai dari orang lain. Mulai dari siapa? Mulai dari diri sendiri. Nah, accepting responsibility. Karyawan memakili perusahaan dan meminta maaf atas perusahaan ketika pelanggan merasakan pengalaman negatif. Ini yang menarik. Saya ketemu dengan satu, di suatu tempat, pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, adalah apa? Saya komplain terhadap sesuatu, terus kemudian, nah ini, ini ada, ada, sebetulnya ada materinya khusus nih, namanya BBS. Bukan bubuk-bubuk sore, tapi bukan bagian saya. Jadi, waktu dia dikomplain, dia bilang bahwa, oh iya Pak, terima kasih ya, nanti ya, tapi bukan bagian saya, nanti Bapak akan ada yang bantu. Nah, harusnya apa yang dilakukan adalah apa? Kalau kita ada ketidakpuasan, pertama kali yang harus dilakukan daripada orang tadi adalah, minta maaf dulu. Maaf ya Pak, saya akan carikan, ya, apa namanya, orang yang akan ini, tapi pertama kali saya minta maaf dulu. Orang dengan, orang normal, kalau dimintain maaf dulu, karena dia tidak puas, itu udah senang. Ya, apalagi kelihatan dia dengan antusias, mau membantu. Coba, biar dibantu, kita coba selesaikan. Jadi, kalimat, bukan bagian saya, itu menjadi kalimat yang, yang boleh dibilang tabu, untuk, agar supaya, orang tadi, merasa customer itu nyaman. Ya, interaksi berikut, misalnya katakanlah, misalnya nih, contohnya, Anda mesan saya, memesan saya di kursi yang salah, karena memang, saya tidak mesan kursi manapun, seorang di call center, pasti yang melakukannya, misalnya. Jadi, dia lempar kesalahannya itu, kepada orang lain. Ya, yang kita harus lakukan adalah, oh iya pak, maaf ya. Nanti kalau sudah dicek, terus kemudian, kalau di klarifikasi dengan bagian yang memang dilakukan, baru kemudian. Ya, nah, Nah, authenticity. Jangan pernah berpura-pura. Ini di sebuah hotel, saya tidak boleh cerita juga hotelnya gitu ya. Apa ya? Ketika hotel-hotel itu berkembang dengan pesat, hotel ini tidak berkembang. Jadi, petingginya bilang, boleh gak ini, apa namanya, diinkan. kalau kita bicara soal, 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 apa namanya, soal, standard operating procedure, udah oke semuanya. Tapi kok orang tuh, gak merasa nyaman. Gitu misalnya, disitu. Nah, yang menarik adalah apa? Akhirnya, kami melakukan observasi. ya, jadi karena kami belajar dari layanan di tempat lain, kemudian kami melakukan observasi. Pada saat kami melakukan observasi, itu kalau ketemu sama orang, ya, ketemu sama orang hotelnya itu, bagian apapun juga, dia akan menundukkan kepala. Berhenti dan menundukkan kepala. Berhenti dan menundukkan kepala. Ya. Gak salah, soalnya begitu. Yang menarik adalah apa? Dia melakukannya mekanistis. Ya. Jadi dia melakukannya mekanistis. Ya, tidak ada kesungguhan, tidak ada ketulusan, tidak ada keaslian bahwa dia itu sedang menggritting kita, atau menyapa kita dengan hormat. Ya. Jadi kalau ditegur, ya gak bisa ditegur juga. Gitu kan. Kenapa? Karena, karena udah gak salah, dia lakukan SOP-nya. Problemnya adalah apa? Dia tidak melakukannya dengan benar-benar sepenuh hati, dia melakukannya karena memang perusahaan mengharuskan, atau SOP mengharuskan, dia melakukan itu. Ya. Itu yang terjadi. Nah. Oke. Itu authenticity. Terus apa lagi? Waduh, ini banyak banget mas Jan. Personal service. Pelanggan memiliki keperibadian yang berbeda, dan menanggapi gaya layanan berbeda. Nah, ini memang kadang-kadang menjadi dilema. Menjadi dilemanya adalah apa? Kalau tidak dibikin SOP, dan kemudian tidak dilatih dengan mengikuti SOP terkutu, dan pelayanan ini salah. Gitu. Tetapi, kadang-kadang orang hanya menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Padahal setiap orang itu kan berbeda-beda. Oke. Jadi, hanya menjalankan sesuai dengan SOP adalah seorang itu berbeda-beda. Jadi, para pelayan yang baik, para orang yang memberikan servis yang baik, dia tidak semata-mata melakukan itu sesuai dengan SOP semata-mata, tetapi berani untuk melakukan sesuatu, kalaupun disebut sebagai improvisasi, dia improvisasi sehingga. Sehingga akhirnya menjadi sebuah nilai lebih. Menjadi sebuah nilai lebih. Jadi, misalnya katakanlah, kalau kita misalnya katakanlah, lihat nenek-nenek datang, atau kakak-kakak datang, bawa tas, terus kemudian kita bantuin dorongin, itu pasti ada di SOP. Tapi, kemudian kalau kita itu ngajak ngobrol, atau kalau kita itu bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, karena dia kelihatannya ini, maka itu akan menjadi nilai lebihnya. Nah, ini tidak semua orang sama. Kalau di tempat kami, kami mengajarkan yang namanya, misalnya katakanlah melayani berdasarkan personality. Jadi, pada saat kita menghadapi konsumen, kita memperkirakan dia punya kepribadian yang seperti apa. Ambil contoh ya, kalau kita pakai DSC, atau kalau kita pakai kolerik, sanguin, melankolis, sama pragmatis gitu ya. Ini kalau kita itu tahu personality-nya dia, menebak, tapi tentunya bukan menebak asal nebak, tapi punya indikasi, punya indikator tertentu. Itu maka kita bisa, kalau kita ketemu sama yang kolerik misalnya, ya nggak usah terlalu banyak bahasa-bahasa, pelayanannya yang sesuai dengan standar dan benar, nggak bermasalah. Kalau yang ketemu dengan pragmatik, mungkin bahasa-bahasa menjadi penting sekali. Karena buat dia itu penting hubungan baik. Untuk kalau misalnya ketemunya dengan yang sanguin, mungkin perlu kita tuh ada berbunga-bunga gitu ya. Kalau ketemu dengan melankolis, bisa lain lagi. Nah, teman-teman semua ini begini nih, apa ya? Nah, kadang-kadang nggak dipelajarin, yang diajarkan adalah SOP-nya. Padahal personal service menjadi penting sekali. Jadi, bisa meng-customize. Sehingga orang seperti ini akan senang kalau diginiin. Orang seperti itu akan senang kalau dibegituin. Tidak semua orang, terus kemudian kita ketemu, terus kemudian, hai guys, gitu kan. Atau orang-orang tertentu, ih, apa sih? Soal kenal, soal deket. Gitu ya misalnya. Tapi orang tertentu lagi bilang, wih, hai guys, gitu kan. Orang senang, wih, ini anak happy banget. Gitu misalnya. Nah, ini balik lagi. Makanya tadi adalah personal service menjadi penting sekali. Beberapa pelanggan lebih menyukai layanan tetap formal dan rajin. Yang lain lebih suka percakapan pribadi atau keramahan. Ini kalau kita ambil cuma dua aja. Terus kemudian, karisma. Beberapa industri keperibadian penting. Dalam banyak kasus, karyawan yang bangun hubungan baik dengan pelanggan menghasilkan keposan pelanggan yang tahan lama. Ini menarik. Karisma itu adanya dalam diri orang. Gak ada di SOP. Ada beberapa industri itu gini ya. Karisma itu menyebutkan, kalau saya percaya kamu, saya mau kamu aja deh. Gak ada yang lain. Dan kalau sudah percaya nih, sampai dianya itu si petugasnya ini, pindah ke perusahaan lain pun, kalau di perusahaan lain yang dia pindah itu, ada produk atau jasa yang dia butuhkan, dia bisa pindah barang. Karena apa? Karena kepribadian. Kepribadian daripada, apa namanya, yang memberikan layangan. Ini menarik. Dan unsur karisma ini, gak gampang. Gak gampang untuk dilatih. Meskipun bisa. Karisma. Terus, apalagi, complaints are opportunities. Banyak orang yang salah. Pelanggan yang maluh, memiliki harapan yang rendah kepada Anda. Jika Anda mampu mencahkan masalah mereka, buat mereka merasa lebih baik, dan lewat ekspektasi mereka, akan sangat memuaskan. Ini dikenal sebagai paradoks pemulihan layanan. Jadi begini, kalau ada pelanggan yang complaints, Anda harus melihatnya sebagai kesempatan. Kenapa? Diterangkannya adalah seperti ini. Gampangannya nih, teorinya mengatakan ada dua. Walker sama talker. Walker, pelanggan jenisnya Walker adalah, kalau dia tidak puas, dia pergi. Dia pergi gitu aja. Complain enggak apa enggak, dia pergi. Atau dia, yaudah, karena udah di sini. Dia diem. Dia diem. Nanti kalau dia pergi, dan dia enggak balik lagi. Tapi customer atau pelanggan yang cerewet, atau dia protes ini, protes itu, sebetulnya pelanggan ini itu suka di situ. Tapi dia punya harapan, dan harapan itu tidak terpenuhi. Kalau ini bisa diselesaikan, dia bisa menjadi pelanggan yang setia. Dan dia bisa berulang, dan bahkan dia bisa menjadi advocate. Nah, yang pertama tadi, boleh dibilang namanya Walker. Yang kedua tadi, namanya talker. Justru banyak orang, ih, konsumer cerewet amat gitu kan. Nah, justru kecerewetan ini, kalau bisa di handling dengan baik, ini, dan kemudian dilayanin, kemudian dikembalikan kepercayaan mereka, atau kepuasan mereka, dia bisa menjadi konsumer yang lama, bahkan bisa menjadi corong daripada perusahaan kita terhadap itu. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu. Terutama kesadaran seperti ini, ini penting sekali ditegankan kepada orang-orang yang melayani adalah, kalau ada yang cerewet, kalau ada yang nanya ini itu, kalau ada yang tidak suka ini itu, artinya dia suka. Kalau dia bilang, oh kok di sini lama ya, berarti yang diharapkan kecepatan. Kok ini agak ruwet ya, berarti dia mengharapkan adalah kesederhanaan gitu ya. Kok ini nih, nah itu padahal merupakan kesempatan. Kalau tadi kecepatan, kesederhanaan tadi bisa dipenuhi, oh ya maaf-maaf Pak, ya sebentar sekali ya, saya akan bantu dengan cara lain. Dia sudah puas, dan puas dia akan setia. Nah, complaints are opportunities. Keluan-keluan itu adalah kesempatan. Ya, jangan lupa, keluhan-keluan adalah kesempatan. Kalau nggak ada keluhan sama sekali, ya, dia akan nganggup-nganggup, ya, 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 terus kemudian di belakang dia nggak balik lagi, atau di belakang dia ngomong, aduh, gue sebal banget deh kalau di situ, itu bisa terjadi. Ya, oke, sudah berapa ini? Customers are always right. 24 saya bingung intang berapa. Ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya ya. Oh, sudah lewat sebetulnya. Customers are always right. Ya, hindari beritahu langsung pelanggan bahwa mereka itu salah. Jika perlu mengoreksi pelanggan, lakukan dengan cara yang positif. Jadi kalau ada yang customer itu jelas salah, tapi terus kemudian dia ngomong, eh, kau saya gini-gini, gini-gini, ya, mulailah dengan apa? Ya, mulailah dengan minta maaf. Ya, minta maaf dulu, ya, minta maaf dulu, terus kemudian hargain, oh iya pak, maaf ya pak, terima kasih ya, gitu. Kalau mulai sudah dihargain, habis dihargain, kita cari solusinya, atau kita terangkan, kalau dia sudah dimintain maaf, dia sudah, sudah apa namanya, meskipun, meskipun dia salah, gak bilang, oh kamu salah, gitu ya, enggak, ya, kita terima dulu, kita hargain dia, terus kemudian baru kita klarifikasi, ya, setelah klarifikasi, tentu saja kemudian harus dirangkul kembali, ya, nah, banyak yang mungkin tidak terlatih dengan baik, kalau kali setiap kali ketemu pelanggan, ya, pelanggannya komplain, yang ada langsung, loh, bapak salah, ini kan aturannya gak begitu, gitu kan, yaudah, pelanggan nanti akan pergi, ya, oh ya maaf ya Pak ya, sebentar, oh ya sebentar ya, jadi, kadang-kadang, ya, sesederhana, sebentar ya Pak ya, saya coba tanya dulu, gitu kan, padahal ya, kalau kita bicara nanya, dia gak nanya juga, sebenarnya dia sudah punya solusinya, tapi seakan-akan ada extra effort, melakukan sesuatu itu, sehingga akhirnya, bisa, memberikan solusi yang lebih baik, ya, karena customer is always right, ya, pada saat dia komplain yang tidak right, ya, kita terima dulu, ya, kita coba cari solusinya, terus kemudian jelaskan dengan baik, ya, soalnya nih, pelanggan, kenapa tagian saya besar sekali, ya, gitu, oh ya, saya ngecek dulu ya Pak ya, padahal, gak bisa tuh, kemudian, kan semuanya udah pakai komputer Pak, sudah dihitung, ya, setelah, setelah kita cek, ya, kita redamkan dulu, kita cari solusinya, kita jelaskan, dan dia akan happy, oke, customer for life, ini bicara soal perusahaan, dengan nilai budaya layanan, ada satu, dinasional metric diatasnya, yaitu nilai seumur hidup pelanggan, jadi, penting sekali, ya, kadang-kadang kita, apa ya, kalau saya selalu bilang kepada ini, kalah duitnya, tapi menang hubungannya, ya, kalau bisa, kalah duitnya sedikit, ya, terus kemudian bisa menang hubungannya, itu sebetulnya luar biasa, ya, daripada setiap kali kita tuh, sibuk mencari customer baru, maka kita ngalah dengan customer yang lama, dan kemudian menetap, itu akan jauh lebih enak, jauh lebih aman, jauh lebih baik, ya, ini yang kadang-kadang orang-orang suka ini, oh, nggak bisa, aturannya begitu, oh, nggak bisa, ini begini, ya, dimintain tolong sedikit, ekstra aja, nggak mau, misalnya, ya, tentu aja balik lagi, ekstranya, seberapa ekstranya, tapi untuk dalam batas-batas yang wajar, ini menjadi penting, ya, kalau kita kasih ekstra miles, ekstra effort, ya, dari kita untuk pelanggan tadi, dia akan menjadi pelanggan kita, untuk waktu yang panjang, ya, nah, frontline decision making, ini kadang-kadang orang rekrut, frontline ini asal rekrut, ya, karyawan yang berada-ada langsung dengan pelanggan, diupayakan untuk buat keputusan yang meningkatkan pengalaman, pengalaman pelanggan, jadi kalau di dalam frontline ini, dia harus bisa memutuskan cepat, contoh yang paling sederhana adalah apa, contoh yang paling sederhana apa, misalnya di tempat makan, kita lagi makan, ini kok kayaknya udah agak bau, gitu kan, nggak bisa terus kemudian pelayannya itu, terus kemudian bilang, cobain dulu, bener nggak bau, gitu kan, ya, yang ada adalah dia bilang, oh iya, gitu kan, saya tarik dulu ya Pak, sebentar ya, gitu kan, mungkin dia akan balik lagi, boleh nggak kalau saya minta waktu, untuk memasakannya kembali, ya, dan kemudian kalau udah balik lagi, Pak, atas kejadian tadi, boleh nggak kalau kami itu minta maaf, dan memberikan voucher diskon, agar sebuah lain kali kembali, nah ini, frontline ini mesti dikasih kayak apa ya, authority untuk melakukan itu, dalam rute jaja dengan perurusan tanggung jawab, ya, oke, oke, balik lagi, frontline information, karyawan yang berhadapan dengan pelanggan, diberikan semua informasi akurat, tepat, dan jelas, untuk disampaikan kepada pelanggan, oke, ini yang suka terjadi nggak seperti ini adalah, kalau di airport, ya, airport, kalau saya itu, kalau dulu masih sering terbang, sebelum pandemi, itu masuk, terus kemudian, check in, saya selalu tanya, on schedule, mbak, on schedule, gitu kan, ya, nanti kalau sudah, masuk, baru kemudian ketahuan, bawa delay, loh, kok bisa deh tadi, ngomongin on schedule kok delay, itu udah, jengkel dulu depan, nanti kalau nanya petugas yang di dalam, dia bilang, tunggu pak nanti, tunggu pengumuman, jadi dia nggak punya, ada informasi akurat, nggak punya informasi tepat, yang jelas, kalau ditanya, tunggu pak, saya kan cuma petugas, tapi parah lagi, ya, memang jadi front line ini, nggak gampang, ya, dan dia harus dibekalin tadi itu, untuk mengambil keputusan, dan juga untuk memberikan informasi, dua-duanya sama penting, terkait dengan layanan, ya, oke, misteri, ya udah habis nih, proses internal Anda, Anda harus tidak terlihat oleh pelanggan, layanan Anda bisa muncul, sebagai misteri yang indah bagi pelanggan, jadi, kadang-kadang pelanggan itu, akan merasakan dapat nilai lebih, pada saat kita melayani lebih, yang di luar biasanya, ya, saya pernah, pernah ngalamin sesuatu yang agak-agak sedikit lucu, dan menyenangkan, adalah, bahwa petugas yang layanin itu, bisa bikin sulap kecil, ya, sulap kecil yang, eh dia meluarkan sesuatu, terus kemudian, waktu itu dikasih lihat ke anak saya, dan anak saya senang sekali, begitu anak saya senang sekali, saya lebih daripada kesenangannya, anak saya akan bilang, eh, ada orang yang bisa melayani, dan membuat kesenangan, kepada orang yang saya sangat, saya cintai, luar biasa, betul, nah, ini, orang-orang seperti ini, ini luar biasa, dan kita tidak terlalu banyak yang mau melakukan ekstra seperti itu, ya, harusnya kita melakukan ekstra, sehingga dia menjadi misteri, dan kemudian tidak dilumpahkan, habis nih, dah, ada customer advocate, masih ada empat lagi, ya, customer advocate adalah peran yang mewakili pelanggan, sebagai lawan daripada perusahaan, nah, di dalam customer advocacy ini adalah gini, orang-orang yang melayani, ya, apakah itu customer service, atau apapun juga, dia itu bukan berpihak kepada perusahaan, kalau dalam pendekatan ini, dia harus berpihak kepada pelanggan, bukan terus kemudian mengusir perusahaan, enggak juga, tapi dia ada di sisinya pelanggan, ya, customer service-service adalah di sisinya pelanggan, bukan di sisinya perusahaan, ya, lepas di masalah dia juga tidak boleh terus kemudian menjelaskan perusahaan, tetapi, oh ya Pak, ya nanti kita bantu ya, nah, saya ngerti, saya ngerti, oh yang Bapak Alamin ini sungguh tidak menyenangkan, nanti dia bantu, sehingga yang dilayani juga senang, apalagi, learning from failure, ini sih, semua orang yang tahu ya, belajar dari kegagalan, ya, kegagalan adalah sumber informasi penting, untuk menurunkan tingkatan, ya, nah, perhatikan, organisasi pelayanan Anda dapat menetapkan norma bahwa kegagalan dibahas, sangat terbuka, tanpa menilai, jadi, setiap kegagalan harus dibahas, jangan setiap kali kegagalan itu kemudian diumpetin, karena kegagalan diumpetin tidak akan menimbulkan yang namanya perbaikan, ya, lepas dari masalah misalnya karena-karena yang gagal, terus kemudian, apa namanya, tidak dihukum pun itu lain cerita lagi, ya, tetapi dia harus dibahas, ya, sulit untuk diperbaiki ketika kegagalan disembunyikan, dan dihukum secara agresif misalnya, jadi setiap kali yang gagal dihukum, setiap kali yang gagal dihukum, ya, padahal kegagalan adalah suatu hal yang normal, gitu kan, maka membuat orang itu menyembunyikan kegagalannya, ya, saya pernah bicara dengan satu company, ya, yang pencretin, jadi pimpinan di perusahaan itu, si A, waktu itu mengalami kegagalan, tapi si A ini diminta untuk resign, karena kegagalan itu, atau karena pelanggaran itu, si B, ternyata melakukan pelanggaran juga, dia disuruh resign, ya, si C, ternyata melakukan pelanggaran juga, kebetulan kejadiannya sama, di tiga kali, betul-betul, nah, saya bilang kepada perusahaan tadi, eh, lu itu lu umpetin semua tuh, nggak pernah dibahas, si A itu kenapa, si B kenapa, si C kenapa, sehingga akhirnya nanti akan D, E, F, G, A, juga ada, karena apa, tidak pernah menjadi pelajaran untuk perbaikan, contohnya nyata, nyata banget, ya, oke, dan, nah ini, ini nanti kapan kita bahas secara khusus, ya, adalah storytelling, yang pengun kumpulan kisah nyata, yang menggambarkan kesesan, dan kegagalan layanan, mendongeng itu menarik, sehingga berkesan, ya, di sebuah perusahaan, di hotel, saya pernah cerita tentang hotel Rwanda, pernah tentang hotel Mumbai, ya, yang, yang di situ ada pelajaran tentang profesionalisme, atau pelayanan, dan sebagainya, ya, oke, terus, unik, memorable, and epic, ini yang tidak mudah, budaya layanan yang memberikan pengalaman pelayanan yang unik, berkesan, dan epic, ini tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua organisasi bisa melakukan, kalau organisasinya itu mendorong, orang-orang yang melayani untuk bisa melakukan seperti itu, maka anak buahnya baru akan bisa menjalankan, tapi di dalamnya, karena ini unik, memorable, dan epic, ini butuh kebebasan, butuh improvisasi yang cukup tinggi, habis deh, ya, kita ulang, ini ada 24, oh, sudah lewat waktunya, ya, jadi ada 24, nah, problem paling besarnya adalah apa? problem paling besarnya adalah bagaimana melakukan secara virtual, ini kapan-kapan kita bahas ya, melakukan, oke, terima kasih, hari ini adalah ngaman yang paling lama, dari sejam, dan saya sudah bayangin, materinya 24, wow, membuat contohnya saja tidak gampang, oke, terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi.